Halo guys, kembali lagi bersama Darren di sini Dan di video kali ini kita akan review salah satu sport car yang baru saja dari work model DCD-ADD Minar Update versi 1 DD2 DD5 Nah tapi sport car ini guys ternyata menarik banget ya Yang bikin menarik itu adalah livery nya Livery nya ini pokoknya beda dari yang lain Ini bukan limited ya Tapi ya pokoknya keren banget lah guys Oke sebelum kita lanjut videonya Ayo bantu like video ini dulu Terus subscribe dan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini ya Oke kita langsung aja review BMW M2 F87 tahun 2017 Akhirnya nih guys BMW M2 yang generasi keberapa ya Kedua atau ketiga gue lupa sih guys Nah jadikan bebarangan sama BMW 220i QPG87 ya Nah tapi yang 220i kan gue udah pernah review Kali ini kita coba ya M2 F87 Menarik banget ya Nanti kan bakal ada BMW M2 yang G87 mungkin nanti di next update ya Itu yang versi terbarunya Nah tapi kita coba yang generasi sebelumnya ini guys Nah jadi BMW M2 itu bukan cuma rework model aja Tapi ditambahin aksesoris baru ya Ini kan sudah dipasang berbagai aksesoris M package Oke guys kita langsung aja review dari BMW M2 F87 tahun 2017 Sumpah mobil ini tuh detail banget ya Ini yang gue tunggu-tunggu sih Akhirnya sudah jadi work model Kita lihat di bagian tampilan depannya dulu ini guys Untuk headlampnya sekarang udah full 3D up Dan itu pun lampunya itu detail parah nih guys Ada DRL Lampu utamanya itu putih LED Lampu jauh menyatu dengan lampu utama Lampu sein halogen Dan di bagian bawah itu ada aksesoris M package aerodynamic ya Di sini tuh ada liverynya BMW M ya Orang merah, biru dan juga biru muda Di bagian grillnya warna hitam Dan juga emblem M2 Lalu kita lihat dari tampilan sampingnya BMW M2 F87 Kupik ya Ini dua pintu guys Terus untuk fileknya seperti ini Ini fileknya itu sudah diganti modifikasi gini ya Modelnya BPS RAM kalibernya warna biru Dan ini tuh model camber ya guys Ceper banget ya Terus untuk spionnya warna hitam Dilengkapi dengan lampu sein Ini masih nge-click cat warna hitamnya Dan di bagian pintu ini guys Juga ada livery BMW M ya Orang biru muda, hitam dan juga merah Dan di bagian fender depan ini Ada emblemnya M2 ya guys Untuk door handlenya sewarna bodi nih guys Ini dua pintu coupe ya Dan empat seater aja Ada jog belakangnya Dan di bagian bawah itu ada aksesoris ini guys Aksesoris M package juga ya Aerodynamic Lalu kita lihat dari tampil lampu belakangnya BMW M2 F87 tahun 2017 Lampu belakang sayangnya masih belum 3D Tapi gak apa-apa guys Lampu belakangnya udah rapi ya Tidak ada reflection Kita lihat tepi dekat Untuk dilem LED, stop frame LED Lampu sein dan lampu bentuknya juga LED ya Di sisi kanan itu ada emblemnya M2 Tapi apakah ini sudah didelight chrome Soalnya kan emblemnya warna hitam Di sini tuh ada lip spoilernya Di bagian bawah itu ada livery BMW M2 Dan juga ada reflectornya juga Dan di bagian kolong ini ada 4 lubang kenal bod Kiri 2, kanan 2 Tapi tidak bisa big fire atau berak tak tak Di sini ada high mode stop lamp Dan di bagian atapnya itu kombinasi warna two tone Bukan aksen karbun sih Tapi warna hitam saja Ada antena dan juga wire per depannya Info harganya BMW M2 F87 tahun 2017 Harganya juga masih tetap ya 1,260 miliar Pake game pasir luxury car best Dan belinya di dealer premium cars BSD Yuk kita coba dengarkan untuk suara mesinnya BMW M2 F87 ini guys Wah suara mesinnya ini kan cukup nyaring ya Tapi masih enak didengar ya Sedap banget nih guys ya Suara mesinnya BMW itu memang sedap-sedap Tidak bisa berak tak tak Untuk spesifikasi mesinnya adalah 3000 cc 6 silinder inline twin turbo Dan untuk suara kaksonnya seperti ini Udah diganti ya Untuk fiturnya apa saja Ada fitur lampu terbaru Lampu utama dan juga high beam ya Udah LED semua termasuk DRL Lampu jauh atau high beamnya itu menyatu dengan lampu utama Untuk ABS-nya ada DCS-nya juga ada Untuk cruise control-nya juga ada nih guys Oke fiturnya udah lengkap Untuk transmisinya pake automatic ATBRNDS ya Ini pake DCD Transmisi SC-nya bisa sampe gigi 7 Untuk modifikasinya udah di tune up level 3 Dan lepas speedometer Oke selanjutnya langsung aja Tes alterasi Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya tes puter balik Untuk radius puter BMWM2 F87 ini bisa ya Radius puter yang bagus nih guys Untuk handlingnya BMWM2 ini enak kok guys Lincah juga Kecil-kecil tapi kesit Kita coba tes belok dari kecepatan 130 km pejam nih guys Oke mantap juga Terus untuk pengereman dari kecepatan 130 km pejam Kayaknya sih sudah di tune ya level 3 Udah pakem banget Selanjutnya tes tanjak pilan nih guys Kita coba pakai gigi D Sampai 60 km pejam mentok Kita coba switch ke gigi S ini Bisa sampai lebih ya 80 km pejam ke atas Kita coba untuk stop N-kunya Dia bisa berdi di tanjakan Oke siap-siap Udah pasti bisa banget Tes tanjaknya berhasil Intro Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa